Kalau menurutku arti self-love adalah dengan kita menerima diri kita sendiri, kita gak banding-bandingin diri kita sama orang lain. Terus kita juga yang penting bisa menfilter perkataan dari lingkungan sekitar. Karena bahagia itu sejatinya datang dari diri kita sendiri. Bisa kita cari dari dalam diri kita sendiri. Berarti kalau salah satu sampai sepuluh, Agia mencintai diri sendiri sekarang berapa, Ge? Sekarang ini belum sepuluh sih, tapi kayak sembilan gitu. Sembilan dekatnya sepuluh. Sembilan udah bagus banget. Sampai itu nanti kalau udah sepuluh gak mau dikritik lagi kan. Jadi gak kesembilan deh. Iya, iya, iya. Kalau gerasnya sendiri, imenah? Kalau menurutku arti self-love adalah dengan kita menerima diri kita sendiri, kita gak banding-bandingin diri kita sama orang lain. Terus kita juga yang penting bisa menfilter perkataan dari lingkungan sekitar yang masuk ke telinga kita. Dalam arti gini, bukannya aku bilang harus bersekak bodo amat, enggak. Kadangkala memang perlu bersekak bodo amat untuk beberapa hal. Contohnya ada orang yang mengkritik. Misalnya, Grace, kamu kurusin badan, Grace, kamu dihitung. Kita harus timbang dulu nih, kira-kira gimana sih dampaknya diet itu untuk diri aku sendiri. Apakah lebih banyak prosnya atau consnya. Tapi kalau orang yang cenderung ngomongnya mungkin cenderung merendahkan. Tapi mungkin kadangkala ada kalanya orang gitu ya. Maksudnya mungkin baik, tapi cara penyampaiannya kurang. Nah, kita harus bisa mengambil sisi positifnya dulu. Kira-kira apa sih yang diinginkan orang ini gitu. Tapi untuk omongan-omongan yang gak enaknya, ya just throw it away. Jadi bukan salah orang itu ya. Tergantung kita memfilternya bagaimana. Terimanya juga seperti apa. Pokoknya jangan pernah, don't ever let other people make us down. Setuju sih. Bagusnya sih gitu ya. Iya, iya, iya. Bagusnya orang memperhatikan kata-katanya kepada orang lain. Cuman kadang-kadang ya, yang aku pelajari justru kadang-kadang orang tuh suka lupa juga. Dia pernah ngomong kayak gitu-gitu loh. Betul. Memakintakan. Atau kadang kita gak bermaksud. Gak bermaksud bisa juga. Secara tidak sadar. Aku yakin orang itu pasti ya setelah ngomong itu juga kayak, yaudah. Karena gak bermaksud, yaudah dia juga lupa gitu. Nah, kita udah keburu masuk ke. Hati. Hati. Keburu emosi kan. Ya gitu sih. Dulu juga aku pernah tuh ngalamin yang sama kayak di lirik lagunya Gracie ya. Apa ya, jadi dulu tuh kan aku emang suka ikut audisi-audisi, Kak. Dan emang namanya proses gak langsung lolos atau segala macem. Terus ada orang yang pada saat itu memang sebenarnya terdekat juga gitu kan. Terus dia nanya, lolos gak audisinya gitu. Terus aku bilang, belum lolos gitu. Karena aku yakin, aku selalu pakai kata belum lolos. Karena aku yakin one day aku pasti lolos. Iya, 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 iya. Positive thinking aja kayak gini kan. Gitu, terus yaudah. Akhirnya terus dia, aku gak ngerti kenapa dia bisa bilang kayak gitu. Dia bilang kayak gini. Dia sosok orang yang udah dewasa sebenarnya gitu. Waktu itu aku masih 17 tahun gitu. Iya lah, mana mungkin bisa lolos. Hah? Iya lah, mana mungkin bisa lolos. Terus aku kayak, wah, kenapa gitu. Kamu nanya dong. Kata dia kan, orang daerah mana bisa lolos. Terus kata dia itu, kans-kans besar itu cuman buat orang-orang yang memang, apa ya mungkin, dia mikirnya orang daerah itu mungkin gak akan bisa lah gitu. Terus aku bilang, ya gak gitu. Karena aku ngerasa aku bisa nyanyi. Pada saat itu pun aku juga ikut lomba-lomba juga menang gitu kan. Kalau mungkin kalau setiap ikut lomba aku gak menang ya, mungkin aku akan gak segitu percaya dirinya gitu. Tapi kan aku yakin aku melangkah lagi gitu. Melangkah lagi, melangkah lagi. Ya sampai hari ini aku pun ketemu sama orang itu. Dan aku yakin dia juga pasti lupa pernah ngomong kayak gitu. Tapi itu terngiang ya, sampai hari ini. Sampai hari ini aku gak bisa lupa. Karena ya itulah gak bagusnya ngomong yang seperti itu ke orang lain ya. Tapi mungkin aku yakin mungkin di saat itu, memang mungkin kita ngerasa bagus. Mungkin dia pada saat itu ngerasa aku belum, belum se-worth itu untuk bisa lolos gitu. Mungkin gitu. Cuman hari ini aku malah senang bisa ketemu sama dia lagi dengan menunjukkan capaian kamu. Terbaru, kalau om sekarang ini gimana katanya. Oh oke, ya udah ini om ya. Oh om, usianya jauh dong. Ya kan, akhirnya pada saat itu padahal dia adalah sosok yang diwaska gitu ya. Ngomong ke anak-anak seharusnya kan, yang aku harapkan dia adalah, oh gak apa-apa kamu mesti punya banyak waktu gitu. Harap-harap itu gitu. Dia malah bilang, mana bisa lolos. Tapi waktu itu kamu gimana menerima itu tuh sebagai kayak, gimana ya, kayak pacuan kamu untuk bisa lebih baik. Modelnya agaknya pacuan. Atau kayak, aduh gimana ya sempat down beberapa saat. Aku tuh bukan tipe kalau orang yang kayak, oh awas aja nih om ngomong kayak gitu, bukan tipe yang kayak gitu. Tapi aku kayak, kenapa ya orang ini bilang, aku tuh kayak belum pantas buat lolos. Nah untuknya tuh aku ada mikir yang kayak gitu juga. Jadi kayak, karena kebetulan kan mamaku juga, dia penyanyi juga. Jadi kayak aku tanya ke dia, apa sih mah? Kenapa sih? Aku ngalas, oh mungkin kamu masih begini, 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 begini. Yaudah akhirnya belajar lagi. Tapi kalimat itu cukup aku inget untuk kayak, one day nih kalau aku jadi, apa sapa om itu dengan hai om? Lebih pede lagi kan? Jadi motivasi ya? Itu aja sih. Iya, iya, iya. Bagus sih. Tapi itu jadi ingetan buat kita juga sih maksudnya. Betul, betul. Jangan sampai kita juga ternyata kan, namanya manusia ya, kita juga ternyata pernah menyakiti, atau apa komen-komen. Kadang-kadang sahabat-sahabat juga kan, iya. Mungkin ngerasa deket kayak udah langsung. Mungkin maksudnya bercanda. Tapi kita gak tau, ternyata tuh kita masuk ke hati. Iya, pokoknya kita harus memperhatikan juga, apa yang keluar dari mulut kita untuk orang lain. Karena kita gak tau kan, dalamnya hati manusia itu seperti apa. Iya, betul. Mungkin di mulut bisa bilang, oh oke, tapi di latihan, bener. Menyakitinya sampai seberapa. Kadang-kadang ada yang sampai menyimpan dendam, berpuluh-puluh tahun ada. Berapa tahun. Jadi akar ketahitan. Bener-bener. Iya, oke-oke. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin, collab nih, kan kalian jadinya ceritanya collab nih. Ceritain dong momen-momen seru apa sih, yang apa ya, proses mungkin bikin pembuatan lagu, atau rekaman bareng, atau apa sih yang, itu pembuatan lagu. Ya, memorable lah. Kalau prosesnya tuh sebenarnya, kalau dari lagunya sendiri ya, pas zaman kita masih, produksi, recording, segala macam itu, memang agak rumit ya. Rumit. Karena emang kondisinya tuh, penulisan lagunya di akhir tahun 2001. Terus kita, berencana rekaman tuh, ini 2022 awal. Eh, tahun-tahunya, kita udah rekaman nih, tahunnya, kebesokan setelah kita ada di studio itu, dikabarin. Karena kita masih ada beberapa lagu kan, yang harus kita selesai, dikabarin. Operator Studio-nya, yang kemarin ternyata, Positive Coffee. Zaman Coffee. Jadi pada saatnya, sehari sebelumnya banget nih, aku sama vokal director, Kak Siana Masiana waktu itu. Sama produser, sama Fajar, sama Aranjer Iqbal juga, ada di satu ruangan yang sama, dari ini aku takut dong. Wah, akhirnya, kita swipe satu-satu, ya, puji Tuhan sih, aman, terus kita, tunda-tunda, tunda-tunda, terus kan, KAG juga, di banyak masing, itu pun juga harus mengatur, jadwal keberangkatannya, yang pas, interlokal soalnya. akhirnya, akhirnya kita, setelah mengalami penundaan tuh, studio sempat ditutup, karena ada COVID itu, tiga bulan berikutnya, studio buka lagi, akhirnya kita lanjut lagi rekaman, plus KAG yang sudah, kita datangkan, dari Bancang Masin, diimport ya, kamu ya. Nah, akhirnya, kita rekaman, lancar, dan, hasilnya, puji Tuhan, bagus. Soalnya, Agy udah diimport, udah diimport ya. Terus juga, paling serunya sih, pas syuting MP kali ya. Iya, itu hujan. Hujan. Oke. Kita buru-buru, udah gelap, udah gelap, di gerasnya, lari-lari. Paling itu sih, sama, yaudah ya. Iya. Sama, tapi kalau cerita, promo-promo ini malah, ya seru-seru juga sih, karena kan, satu di Jakarta Barat, yang satu di sini. Gitu sih, cuman ya, seru sih ya latihan, karena kan, Grace juga, pertama kali ya Grace, kayak, live performance, gitu-gitu. Iya, gitu. Baru-baru di bulan-bulan ini, ini dia. Iya. Sangat seru sih, pressure-nya kak. Pressure-nya kak. Pressure dalam hati, yang banyak, dikwemang. Terus challenge-nya juga, setiap tempat itu beda-beda. Tapi tetap berdua dong, bareng-bareng lagi dong. Berdua. Jadi banyakkan kan, emang kalau acara TV, kita banyakkan tapping ya. Iya. Dan waktu itu, kemarin terakhir tapping lagi, terus kita cek sound. Aku ngerasanya sih, udah infoin ke Gracia, kita cek sound dulu, gitu. Terus dia cek sound kan. Terus ya, udah kak, kata FD, apa segala macam. Belum, kata Gracia, tadi kan putus-putus, putus-putus apa. Aku bilang, yaudah, ulang lagi selagu. Oh, udah ya tapping-nya, kata dia. Belum. Kita masih cek sound. Tapi, sebelumnya, sebelumnya memang ada yang, latihan, terus abis itu langsung di tapping. Oke. Yang kali ini kan, dia ngikutin flow acaranya kan, dia pikir terus sekali, kesempatan di, emang kalau cek sound kan, cuma dikit-dikit doang, gitu ya. Lucu banget itu, menurut aku. First experience banget ya, berarti Gracia. di acara TV itu pun aku, muncul baru pertama kali. First, semuanya first gitu ya. Iya, dan itu, bener-bener, pelajaran yang, maksudnya, pengalaman, dan pembelajaran yang, bener aku. Kita tapping itu, jam berapa guys? Tapping itu, jam setengah sepuluh. Nah, dia berangkat dermanya, jam empat pagi. Karena cukup jauh kan. Dia biasa, make up dulu. Dia ditanggung. make up juga dari lokasi acara, juga lumayan jauh. Tapi untungnya, karena berangkat pagi kan. Jadi, gak macet. Jadi, oke ya. Jadi, sering kontek-kontek kan dong, kalau misalnya, lagi di Banjarmasi juga ya. Iya, karena kita ada grupnya juga. karena kita ada grupnya juga. Iya, iya, berarti support system terbesar, AG dan Gracia, siapa nih sekarang? Kalau, dari aku, support system terbesar, buat aku sekarang, diriku sendiri. Untuk, membuktikan kepada orang tua, yang memang kurang setuju, aku ada di, Belantika, dulu di musiknya. Sudah lama tuh, gak dengar kata Belantika. Belantika. Jadi support system kamu, ada diri kamu sendiri. Oke, mantap sih. Luar biasa sekali. Kalau AG, Mama. Mama dan keluarga, karena memang aku satu keluarga itu, semuanya suka musik. Kakakku gitaris, ada yang berdramar. Oh, emang ada keluarga pemusik ya? Iya, iya, suka banget musik gitu. Jadi bahkan justru, kalau misalnya aku yang mulai agak-agak kayak, loyo gitu ya, eh, masih bisa loh, ayo loh. Jadi kayak, aku justru, banyak kan berkarya itu ya, karena, pengen bikin mereka seneng sih. Karena itu, bikin mereka seneng banget sih. Kayak, misalnya aku ngeluarin single, ngeluarin karya, antusias gitu. Mereka juga semangat ya? Semangat gitu. Jadi kayak, aku punya, aku panggilnya bapak, eh bapak aku. Nah itu setiap hari, kan dia main sosmed juga. Oh oke. TikTok gitu-gitu. Tapi untuk apa? Untuk pakai salon aku. Oh, supportnya luar biasa loh. Udah, udah bapak bagi ke semuanya. Wah siap! Gitu sih, awalnya kayak, apain sih bapak-bapak main TikTok? Aku lihat, ternyata, dia men-support kamu. Effort, ternyata gitu, untuk support gitu. Luar biasa, luar biasa. Luarga tuh semuanya, support system terbesar, di hidup aku. Musik. Nah, mungkin sebelum kita denger, suara, grazia dan agen langsung. Langsung. Kan pendengar kita nih, podcast She Talks About, juga punya mission yang sama. Kita juga, menyuarakan perempuan lah, gitu kan. Dan kita juga, saling support gitu. Kita berdua kayak, working mom. Terus kita udah ngobrol dengan banyak, para inspirator. Hebat-hebat lah ya, wanita itu tuh, kuat gitu loh. El selalu bilang tuh, wanita tuh, makhluk yang paling kuat lah. Kalau aku pikir-pikir, bener juga sih. Karena maksudnya, iya kan, kayak seorang wanita, kita udah, melakukan banyak hal lah. Punya anak, berkarya, dan segala macam. Nah, mungkin, dari AG sama Gracia, mungkin untuk, ke pendengar She Talks About, kenapa sih mereka harus dengerin, lagu Bahagia Baru ini? Kalau dari aku, kalian semua, para perempuan, harus dengerin, Bahagia Baru. karena lagu ini, akan menguatkan kalian, untuk lebih, bersemangat lagi, untuk lebih, cheer up, karena bahagia itu, sejatinya, datang dari, diri kita sendiri. Oke. bisa kita cari, dari dalam diri kita sendiri, bukan mengalui orang lain. Nice. Jadi, menurutku juga, lagu ini, bisa jadi satu bentuk support, apapun, bentuk diri kita, kita tetap, special. Wow. Kita tetap berharga. Amin. 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 Kalau lagi, kalau lagi gimana? Aku bisa dibilang, kurang lebih sama ya, kalau udah Gracia yang ngomong, itu udah, include, lengkap, dan akurat. Jadi memang, apa ya, bisa dibilang lagu ini, yang saya, dan Gracia harapkan, bisa menjadi, supersistem juga gitu kan, karena paling banyak, mungkin yang paling mudah, merasuk itu kan lagu ya, jadi kita pengen memang, lagu ini masuk ke hati-hati, para perempuan, untuk bisa, saling support, karena memang, kadang-kadang ada, pernah ada istilah kayak, oh perempuan, kadang-kadang suka, ngejahatin perempuan lain gitu kan, karena memang, gak tau ya, kalau tengkrongan anak cowok, itu jarang banget gue bahas, alis miring, atau apa ya kan, gak mungkin kan, gak mungkin banget sih cowok, tapi kalau kita ya, kenapa muka kamu beruntusan ya, kita sering-sering, kadang-kadang tuh sering kayak gitu, kalau bisa ya, kalau bisa menawarkan solusi, kenapa harus yang ini ya, maksudnya kalau kita ngobrol-ngobrol, karena aku juga punya banyak, temen yang, udah menikah juga gitu, sering cerita juga, aku dedikasikan lagu ini, buat semua perempuan juga, untuk bisa dapet, afirmasi positif, dari Aksisa dan Gracia, untuk bisa, menemukan bahagianya masing-masing, yes, nice, thank you so much guys, for coming here, mungkin for the closing, iya dong, boleh kali ya, boleh, boleh dong nyanyi sedikit, silahkan, 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 katamu tak pudarkan ragaku, biar cuma ku jadi banggamu, walau dulu kau telah keliru, anggapku deru dan debu, ku percaya pada diri, meski langkah tak seperti lengkamu, takkan karam di laut biru, dalam berkat ku tertuju, ku percaya pada diri, meski langkah tak seperti yang banggamu, takkan karam di laut biru, dalam berkat ku tertuju, ku percaya pada diri, langkah mu, dalam berkat ku tertuju, selamat menikmati,